Halo guys, selamat datang kembali di video Witcher 3 Nessie Kali ini Nessie akan bahas tentang 6 hal untuk persiapan kalian bisa New Game Plus ya guys Kalau kalian mau tau New Game Plus itu apa dan gimana persiapannya Kalian tinggal tonton terus aja ya guys Karena Nessie akan share semua yang Nessie tau Supaya kalian gak lelah nyari sendiri Jadi sebelum mulai, jangan lupa subscribe juga ya guys Kalau kalian mau tips-tips RPG dari Nessie terus seperti ini Dan mari kita mulai aja New Game Plus itu adalah fitur tambahan atau DLC Yang membuat kalian bisa ngulang cerita base gamenya lagi dari awal Tapi dengan peningkatan level yang sudah disesuaikan dari level 7 yang kalian pakai untuk mulai NG Plusnya Dan juga kalian bisa bawa duit, barang-barang dan skill dari 7 yang kalian udah tamat base gamenya itu Oke mari kita jawab pertanyaan dari kenapa perlu main NG Plus lagi atau New Game Plus lagi Padahal levelnya itu kan tetap disesuaikan sama level kita Misal kita mulai dari maksudnya pakai save-an dari karakter kita yang level 53 atau 55 Maka musuh terlemahnya di New Game Plus itu bakalan kayak level 50 gitu ya guys Jadi usahanya itu sama aja kayak kita mau New Game baru biasa Selain itu kalian juga jadi perlu ngulang main quest-main quest dan juga explore-explore lagi gitu kan ya Jadi gunanya kalian nge NG Plus itu adalah Kalian bisa mulai lagi tapi dengan cara bermain yang lebih keren dan lebih expert aja sebetulnya ya guys Jadi yang bikin beda itu adalah skill, ability, dan equipment kalian Jadi kalian bisa curi start dengan kemapanan karakter kalian dan bahkan bisa ngembangin karakter kalian untuk lebih kuat lagi Karena kalian bakal bisa leveling karakter kalian lagi sampai full mentok kalau perlu sampai level 100 ya guys Dan juga sampai ke unlock semua ability karakter kalian Karena kalian juga pasti penasaran kan guys kalau misalkan ability kalian ke unlock semua dan kalian bisa memilih mau menjadi build apa itu akan jadi makin seru gitu kan combatnya guys Mencoba jadi build alchemy atau build sign atau build full combat semuanya kalian bisa cobain di New Game Plus ini Kalau kalian udah unlock sebagian besar ataupun semuanya dari ability karakter kalian Dan selain itu juga salah satu alasan kalian untuk mengulang permainan ini lagi adalah Karena memang ya pilihan dialog Witcher 3 ini bercabang-cabang gitu ya guys Jadi kalau misalkan di playthrough kalian pertama itu ada salah pilih dialog sampai nyebabin siapanya mati atau gimana ya guys Atau bahkan misalnya kalian mau nyobain gimana kalau misalkan kalian salah pilih dialognya dan terjadi apa gitu kan Nah itu bisa kalian capai di New Game Plus ini jadinya Jadi selain kalian bisa bermain dengan lebih keren dan lebih kuat dan lebih expert Kalian juga bisa nyobain dialog-dialog lain yang kalian belum cobain sebelumnya Oh dan BTW kalau misalkan kalian udah tamat tapi gak ada pemberitaan New Game Plus Dan juga gak ada tulisan New Game Plus waktu kalian di main menunya Berarti kalian harus install DLC-nya New Game Plus dulu ya guys Karena itu selain bentuknya DLC Oke balik lagi kalau misalkan kalian udah yakin mau mulai New Game Plus ya Berikut akan dikasih lihat persiapannya apa aja supaya kalian makin maksimal di New Game Plus ya ya guys Oke kita mulai dengan yang pertama Yang pertama adalah leveling karakter kalian setinggi-tingginya Jadi rekomendasi itu sih kalian main sampai namatin Heart of Stone dan juga Blood and Wine Supaya kalian pas selesai namatin itu semua kurang lebih level kalian 5-5an gitu lah ya Tau kenapa nih saya rekomenin ini? Karena di New Game Plus ini itu kalian bakal bisa dapetin equipment dan juga legendary Witcher Gear baru Yang levelnya itu nyesuai dengan level kita Nah jadi kalau misalkan levelnya kalian itu semakin tinggi kebayang gak Entarnya kalian bakal dapet equipment itu di level berapa gitu kan ya Apalagi best kalian dapetin diagram legendary Witcher-nya itu ketika kalian levelnya tinggi banget Bisa sampai 100 guys Jadi kalau kalian dapetin diagram legendary Witcher-nya di level kalian yang super tinggi Bisa jadi kalian bisa dapet legendary Witcher-nya yang level 100an ya guys Dan itulah kenapa nyesu bilang kalian harus leveling setinggi-tingginya Supaya kalian bisa dapetin equipment dan senjata-senjata baru yang levelnya tinggi-tinggi banget gitu ya guys Dan selain itu gunanya kalian leveling yang tinggi adalah supaya kalian bisa dapet banyak ability point Dan bisa kalian spend di ability yang mutasi maupun ability karakter kalian yang biasanya itu guys Kalau misalkan kalian mau memaksimalkan build ability kalian Kita lanjut ke paling kedua yaitu adalah Taruh semua barang dari rumah Corphobian ko kalian ke stash Nah kalau kalian udah main blood and wine dan punya rumah dan punya banyak barang yang kalian display di rumahnya tersebut Pastiin kalian ambilin semua barang-barang yang kalian perlu dan taruh semua di stash ya guys Kalau mau barang-barang kalian itu kebawa sampai di New Game Plus Ya kecuali trofi-trofi ya guys karena trofi-trofi itu bakal hilang di New Game Plus ini Begitu juga dengan painting dan hiasan lain dan quest item lainnya Jadi pastiin kalian taruh semua barang dari rumah yang kalian display-display itu ke stash ya guys Karena barang-barang yang kalian taruh di rumah itu gak akan kebawa ke NG Plus Oke kita lanjut lagi ke yang nomor 3 Ya aktifkan rune raid dan juga dapetin erondite serta ability mutasi Kalau misalkan kalian udah tamat base game tapi belum main DLC Nessie saranen sih kalian mainin DLC-nya ya guys Kalian bisa mainin DLC-nya Heart of Stone untuk ngeaktifin rune raid Supaya kalian bisa enchant-enchant kekuatan-kekuatan baru untuk senjata dan armor kalian Bahkan juga bisa nambahin slot enchant juga ya guys Slot untuk rune stone dan glyph stone itu ya guys Dan kalian juga sebaiknya mainin DLC Blood and Wine sampai dapetin pedang erondite Karena pedang erondite ini tuh bakal bisa naik level seiring kita naik level Dan jam main di DLC Blood and Wine itu gak selama itu untuk kita bisa ningkatin level eronditenya sampai berpuluh-puluh level Makanya di New Game Plus ini tuh bisa kalian manfaatin untuk naikin levelnya erondite sampai berpuluh-puluh level Dan jadi bener-bener OP banget Oh iya satu lagi dari Blood and Wine yang harus kalian aktifin juga adalah ability mutasi ya guys Jadi pastiin kalian ikutin misinya Prof Moriau untuk dapetin tambahan ability-ability baru yaitu ability mutasi Dan dari sini makanya kita lanjut lagi ke poin keempat yaitu rune raidin senjata dan armor terbaik kalian Atau mungkin yang kalian perlu lah guys pokoknya ya Karena di New Game Plus itu kalian akan kehilangan akses ke rune master sampai kalian udah naikin 30 levelan lagi Makanya sebaiknya kalian rune raidin aja semua senjata-senjata dan armor yang utama kalian dan yang kalian butuh juga Kayak misalnya erondite atau misalkan grandmaster ursin witcher gear kalian juga ya guys Jadi pas mulai NG Plusnya kalian langsung bisa keliatan jago dan keren dari awal Atau setidaknya equipment kalian itu bakal bisa ngindungin kalian dari monster-monster yang levelnya jauh lebih tinggi Waktu kalian main di New Game Plus Dan juga bakal ngemudahin kalian di awal untuk bisa segera sampai ke pertengahan cerita tentunya Jadi jangan lupa di rune raidin semua ya guys Kemudian selanjutnya nomor 5 Nessie saranin kalian untuk memaksimalkan mutagen kalian Jadi saran Nessie itu kalian gunain aja semua mutagen kalian semaksimal mungkin mumpung masih banyak stoknya Terutama untuk misalnya kayak nge-unlock semua mutagen ability kalian Ataupun misalnya dibuat untuk jadi decoction Karena di NG Plus nantinya itu ada suatu bug yang bakal bikin semua jumlah mutagen kalian itu drop jadi cuma 1 doang Misalnya tadi kalian punya misalnya 50 laser red mutagen Pas di NG Plus kalian bakal cuma punya 1 laser red mutagen Nah jadi mumpung stok kalian masih banyak ini Sebelum NG Plus mendingan kalian pake-pakein aja semua mutagennya disini Dan saran Nessie kalian bisa spend mutagen kalian untuk unlock semua ability mutagen Karena untuk unlock ability mutagen itu diperlukan banyak banget ability point dan juga greater mutagen Jadi kalian bisa mulai crafting-crafting mutagen kalian menjadi greater mutagen Kalau misalkan kalian udah tamat blood and wine kalian bisa convert mutagen-mutagen yang ada nama monster di depannya itu Untuk menjadi misalnya red atau blue atau green mutagen ya guys Di bawah rumahnya korfobiaan kuah kalian Kalau kalian gak tau Hal ini kalian bisa lakuin kalau misalkan kalian masih kekurangan mutagen Walaupun sebaiknya jangan sih guys Karena mutagen-mutagen ini kalian bisa pake untuk bikin decoction juga Dan kalau kalian tamat blood and wine kalian juga bakal udah dapet buku dari si Regis yang namanya mutagenerator Dan buku itu juga bisa membantu kalian untuk dapetin greater-greater mutagen lagi Setiap kali kalian berhasil ngecharge sampe 100% mutageneratornya dengan cara membunuh banyak musuh Jadi kalian gunain aja semua kemampuan alchemy kalian untuk buat greater mutagen Maupun lab alchemy yang ada di bawah korfobiaan kuah kalian dan juga buku yang dari si Regis Supaya kalian mempunyai banyak greater mutagen yang kalian bisa pake untuk unlock ability mutagen kalian ya guys Jadi mumpung ability point kalian juga masih bisa di resort pake potion of clearance Dan mutagen kalian juga masih banyak dan bisa di craft jadi greater mutagen Ya kenapa gak kalian unlock semua ability mutagen kalian dulu Ya walaupun memang kelemahannya jadinya ability karakter kalian itu dapet sisaan ability point dari mutagen ability-nya itu Tapi kalau kalian main NG plusnya lagi otomatis kan kalian bisa naikin level kalian lagi dan dapetin ability point baru lagi Sedangkan untuk mutagen mungkin kalian bisa huntingnya itu sekitar pertengahan baru kalian bisa hunting-hunting mutagen kalian lagi gitu Dan kalau kalian udah unlock semua mutagen ability-nya kalian akan bisa dapet 4 tambahan slot ability karakter kalian yang terbuka lebar dan bisa disiapapun Oke jadi begitulah untuk yang point nomor 5 ini maka sekarang kita akan lanjut ke point terakhir yaitu adalah point ke 6 Point ke 6 yaitu jual-jualin barang ke Hattori dan lain-lainnya Mumpung blacksmith-blacksmith tingkat tingginya masih kalian bisa akses Nah disini tuh kalian bisa lakuin hal-hal yang Nessie udah lakuin di video Nessie yang 10 cara untuk bikin Geralt kaya ini Dengan lebih leluas saya guys Karena kalian rata-rata udah ngecraft semua yang perlu kalian craft Dari alchemy sampe equipment Ya itu pun kalo kalian udah craft hampir semuanya ya guys Kalo belum ya lebih baik kalian craft dulu baru kalian jual-jualin barangnya Jadi bahan-bahan crafting itu bisa kalian jual-jualin aja Glyph dan serun yang kalian jarang pake juga bisa langsung dijualin aja Tapi tetep sisain glyph dan runes yang bagus untuk DNG plus ya guys Supaya kalian langsung dapet glyph atau runes yang buat gitu Sama paling kalian sisain beberapa bahan craftingan untuk craft legendary witcher gear aja Tapi kalo pun enggak kalian pasti bisa ngumpulin bahannya sampe nanti kalian baru bisa nyari diagram-diagram witcher gearnya lagi Jadi kalian perlu ngejualin semua barang-barang ini Karena DNG plus nanti juga kalian bakal dapet barang-barang ini lagi kok guys Jadi ada baiknya kalian jual ini aja dan lebih baik kalian dapetin duitnya Karena duitnya itu bakal ketransfer ke new game plus kalian Jadi lumayan banget kan guys pas kalian mulai itu udah langsung kayak banget si Geraltnya Oke guys jadi itu aja semua persiapan-persiapan ya Dan untuk nyimpulin aja yang bakal bisa ilang DNG plus itu adalah quest item, buku-buku, Gwen cards, crafting diagrams, bukan alchemy, trophy atau kepala-kepala monster yang kalian potongin itu Kemudian semua eksplorasi map dan juga tanda-tandanya Abis itu bestiary, karakter, dan juga mutagen Ya mutagen ini masuknya bug sih guys Jadi kalian komen aja di bawah kalau misalkan kalian gak dapet bug ini Artinya kalian aman dan gak perlu susah payah pake mutagennya dulu Kemudian yang bisa kebawa itu adalah level dan skill Semua non-quest item kayak makanan, potion, material, barang-barang alchemy lainnya Dan juga semua equipment di inventory dan juga stash Jadi semua itu bakal kebawa ya guys Dan termasuk juga duit kalian pastinya Jadi kurang lebih begitulah ya guys Semua yang kalian perlu tahu untuk persiapan dan juga apa yang bisa kebawa dan gak kebawa di new game plus Dan kalau kalian udah lakuin itu semua dan mengerti apa itu new game plus Kalian bisa langsung aja mulai dengan cara seperti ini ya guys Jadi di menu utama kalian bisa pilih new gamenya aja Terus pilih new game plus Abis itu kalian bisa pilih difficulty-nya Terus kalian bisa milih mau simulasiin Witcher 2-nya apa enggak Dan kalian langsung bisa milih Mau mulai NG plus-nya itu dari save-an terakhir kalian yang mana Yang pastinya syarat save-an yang kalian bisa pakai adalah Save-an yang udah namatin base game-nya Atau bisa dibilang semua quest dari main quest-nya itu udah kecantang semua gitu ya guys Baru kalian akan memulai new game plus kalian Dengan semua yang tadi Nessie bilang Baiklah jadi kurang lebih begitu semua tentang new game plus ini Jadi selamat mencoba dan menjalani kembali Kehidupan Geralt yang selanjutnya Eh bukan selanjutnya ya Anggap aja kayak multiverse Tapi Geraltnya udah super jago gitu kan ya Karena di playthrough kalian yang kali ini Combat kalian bakal bener-bener lebih seru Dan kalian bisa lebih nyobain banyak hal Jadi selamat bersenang-senang di playthrough selanjutnya Oke jangan lupa like dan share Kalau kalian merasa suka atau terbantu Komen kalau misalkan Nessie ada salah Kalau kalian ada pendapat kalian juga Atau misalkan mau request apa gitu ya guys Dan juga jangan lupa subscribe Kalau kalian mau tips-tips RPG dari Nessie terus seperti ini Terima kasih sudah menonton ya guys Sampai jumpa di video Nessie lainnya Nessie chops Sampai jumpa di video Nessie